Lukas 18, ayat yang 18. Kita baca, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, selain daripada Allah saja. Ya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berjina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayamu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan. Juallah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga, dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataannya, ia menjadi amat sedih, lebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk di dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta untuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk di dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan. Kata Yesus, setelah yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tidak jemaat yang dikasih Tuhan, tujuan hidup. Seringkali manusia begitu bingung dan begitu bimbang tentang tujuan hidup yang dia miliki. Apakah benar tujuan hidup saya ini sudah benar di mata Tuhan? Lalu apakah tujuan hidup itu? Teman-teman yang dikasih Tuhan, engkau tidak akan pernah tahu tujuan hidupmu. Sampai engkau tahu dan menerima semua kebenaran Tuhan di dalam hidupmu. Galatia menulis bahwa hidupmu yang sekarang bukanlah hidupmu lagi. Melainkan Kristus yang ada di dalam hidupmu. Jadi jelas sekali, bahwa tujuan hidup kita bukanlah tujuan hidup untuk kita sendiri. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuan hidup yang tidak untuk kemuliaan nama Tuhan bukanlah tujuan hidup itu sendiri. Tetapi keinginan-keinginan kita sendiri. Saya sering bertanya kepada Tuhan, apa yang kau rindukan Tuhan? Tuhan tidak menjawab. Tetapi Tuhan berbicara lewat begitu banyak peristiwa. Ketika saya sekali lagi bertanya kepada Tuhan. Tuhan tujuan hidup kita itu apa, Tuhan? Apa yang kamu mau? Tetapi Tuhan hanya memberikan sebuah kata. Yaitu glory. Kemuliaan. Ketika saya baca tadi buku, apa buku ya? Traktat atau apalah ya. Ketika saya masuk. Setiap minggu dibagikan. Buletin. Ditulis, Satan and God's glory. Seperti-seperti saya baru pikir sekali. Kita harus mengembalikan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan adalah sebanding dengan tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita sudah memberikan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah kita sudah mengerti isi hati Tuhan? Apakah kita sudah semakin lama semakin mencintai Tuhan atau tidak? Hari-hari ini, ketika saya merenungkan kasih setia Tuhan. Tuhan itu begitu baik pada kita semua. Sampai kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tetapi, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita tidak akan mengerti tujuan hidup Tuhan tanpa menerima dulu kebenaran kerajaan Tuhan. Di dalam hidup kita. Orang begitu susah. Ketika saya melihat teman-teman saya. Jangan terintimidasi ya. Ini hanya sebuah sharing. Anda bisa mengalami pengalaman yang berbeda dengan saya. Tetapi, Anda bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Saya harap tidak ada yang terintimidasi. Karena ini cerita kesaksian pribadi. Ketika saya melihat teman-teman saya menebar gambar di WA, menebar gambar di LINE. Teman-teman bisnis saya dalam perjalanan bisnis ke Perancis. Di situ, dia memfoto es krim. Bagus banget. Sayang. Saking bagusnya sayang untuk dimakan. Dan di situ ada cocolatosnya. Gitu ya. Wah. Kelihatannya sesuatu yang luar biasa. Lalu, beberapa orang yang saya tidak terlalu kenal. Tapi ada LINE di tempat saya. Memamerkan sebuah pantai yang sangat-sangat indah. Foto pasir. Di foto di sana. Di situ ada sebuah tulisan. I love you. Wah. Keren. Ketika kita melihat hal-hal tersebut. Pikiran kita membayangkan bahwa orang ini sukses. Orang ini diberkati Tuhan. Orang ini disayangi Tuhan. Melimpa dengan berkat. Tetapi Tuhan berkata berbeda di dalam hati saya. Bahwa apa yang dilihat oleh manusia, belum tentu dilihat oleh Tuhan. Ya. Hati-hati. Iblis itu jahat loh. Kita kesaksian pribadi dibalik nanti. Ini kesaksian pribadi saya. Bagaimana mungkin saya bisa berjalan-jalan ke luar negeri selama nasar saya belum digenapi oleh Tuhan. Belum terjadi. Bagaimana saya bisa melihat bahwa kita cumaat anak-anak rohani. Ada beberapa yang sudah hidup di dalam anugerah berkat Tuhan. Tapi ada yang beberapa yang hidup masih belum di dalam perjanjian berkat Tuhan. Lalu bagaimana saya bisa sebagai gembala bersenang-senang. Saya bilang sama ibu saya. Saya bisa keliling luar negeri. Saya gak sombong. Saya gak congkak. Saya bisa keliling luar negeri 70 kali aja bisa kok. Saya bisa ke Israel. Tetapi di dalam hati saya menolak. Rejected. Ada sesuatu yang salah saya sebagai gembala. Sekali lagi saya sebagai gembala. Karena menurut saya bahwa itu tidak mendatangkan faedah bagi saya. Ketika gereja kemarin hujan terjadi bansir di lantai ini. Hati saya sedih sekali. Sehingga satu roll, dua roll karpet harus diganti dengan vinil. Kita mengeluarkan uang dengan begitu mudah. Kira-kira tujuh juta. Bayar. Selesai. Pasar. Tapi malamnya saya bermimpi. Bahwa ketika awal pelayanan kami. Jangankan tujuh juta. Kibot tujuh ratus ribu. Mengumpulkannya dengan air mata. Ketika awal pelayanan kami. Untuk membeli satu motor. Itu begitu sukar. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Untuk awal pelayanan kami. Untuk membeli satu jenis drum. Itu begitu sukar. Sehingga saya harus menabung. Saya harus melakukan doa puasa. Supaya uang terkumpul. Tetapi. Sesuatu yang sukar pada waktu dahulu. Ketika kita persembahkan di hadapan Tuhan. Rasanya berbeda. Hadiratnya berbeda. Sebuah kemuliaannya berbeda. Saya tahu sekarang. Persembahan kita tidak dinilai dari seberapa besar kita sanggup menyumbang di kerajaan sorga. Tetapi hati kita yang dinilai oleh Tuhan. Tetapi hati kita yang dinilai oleh Tuhan. Tujuh juta begitu mudah buat tempat kita sekarang. Tetapi dahulu. Tujuh ratus ribu. Kita mempersembahkannya dengan air mata. Tuhan menaikkan tandat kita. Tuhan memberkati perekonomian kita. Tetapi ada sesuatu yang salah. Yaitu hati kita kepada Tuhan. Itu sedikit banyak berbeda dengan hati kita kepada Tuhan. Pada awal kita memulai pelayanan ini. Ketika kita membeli mobil untuk kebaruan ibadah itu begitu mudah. Tetapi kalau dahulu. Jangankan mobil. Kita beli sepeda motor saja begitu-begitu sukar. Tetapi mengapa Tuhan berkenan dengan yang dahulu. Mengapa Tuhan dalam tanda kutip aku menyukai cintamu yang mula-mula. Mengapa Tuhan tidak berkata aku mencintai cintamu yang sekarang. Karena kadar cinta kita tidak dinilai dengan betapa banyaknya kita memberi secara kuantitas. Tapi memberi diri lewat hati kita. Saya ingat persis. Memberi itu sakit. Rasa sakit itu korban. Dan itu manis didengar oleh Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Untuk menerima tujuan hidup kita harus menerima terlebih dahulu kebenaran Tuhan di dalam tujuan hidup. Engkau tidak mungkin bisa meninggalkan pola pikirmu yang lama. Sebelum menerima kebenaran Tuhan. Bahwa hidup adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Susah-susah gampang berbicara kepada jemaat zaman naum. Sangat-sangat susah. Dan sangat-sangat kadang penuh. Sudah luka-luka hati. Gembala berkota lembut. Salah. Terlalu cemen. Gembala berkota keras. Salah. Hatiku terluka. Ada seorang teman berbicara pada satu kesempatan. Saya tapa dia. Salah. Sudah lama tidak itu. Dia responnya biasa. Standar. Dia meminta kontak saya. Lalu dia cerita. Dia chatting panjang kali lebar. Eh, Hat. Kamu dulu itu. Pernah marah ya. Sentimen sama saya. Hah? Tidak pernah tuh. Dia waktu dulu itu loh. Waktu saya bicara. Kamu tidak memperhatikan saya. Tidak. Dia. Saya marah. 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 Saya tidak menemukan. Saya pernah marah sama dia. Dan dia hidup di dalam kepaitan. Selama 10 tahun. 10 tahun dia menyangka saya marah. Dan dia tidak pernah membereskan kepada saya. Sehingga dia tidak mengambil proyek dari saya. 10 tahun. Begitu bodohnya kita ditipu oleh si jahat. 10 tahun mengikuti pikiran kita yang salah. Nah, orang yang sering kepaitan tidak memiliki hubungan atau belum memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Sebab kepaitan dengan gambar diri itu berbanding lurus. Gambar dirimu yang sudah benar di hadapan Tuhan. Engkau tidak akan memiliki kepaitan. Tetapi ketika gambar dirimu rusak di hadapan Tuhan. Apapun bisa memaikkan ingat. Apapun bisa melukai hatimu. Suara selembut apapun bisa mengganggu engkau. Ketika engkau tidak beres di hadapan Tuhan. Temanmu yang berkata. Sudah makan. Itu bisa pahit. Ngapain tanya-tanya sudah makan. Gemuk ya badanku. Ngece ya. Awas kamu ya. Orang pahit susah. Orang pahit adalah orang yang sakit. Dan orang yang sakit tidak bisa berjumpa dengan Tuhannya. Kecuali dia menyerahkan rasa sakit itu di hadapan Tuhannya. Dan berkata, Tuhan tolonglah saya. Hati-hati teman-teman. Jangan sempat yang dikasih Tuhan. Jangan sempat tersinggung. Perasangka merusak persaudaraan. Perasangka merusak tanya hubungan yang baik. Kalau kamu meniripi pikiran sakitmu. Kamu akan mudah ditipu oleh iblis. Seperti tanah. Ketika firman Tuhan jatuh ke dalam tanah yang bersatu-batu. Iblis mengambilnya. Hati-hati. Perasangka merusak persaudaraan. Saya tidak pernah merasa bersalah. Pada orang yang pahit sama saya. Uh statement yang mengerikan. Saya cuma sedih. Peringatin. Mengapa sebodoh ini? Mengapa ada orang yang berperasangka sekian tahun. Lamanya. Tanpa mau. Pembereskannya. Saya adalah orang yang pemberesan tercepat sedunia. Saya tidak suka dengan perkataan orang itu. Langsung saya bilang. Maksudmu apa? Oh seperti itu. Oke saya tidak mau memberikan tanah kepada iblis di dalam pikiran saya. Selesai? Selesai. Di bidang jemaat yang dikasih Tuhan. Ada tipikal orang-orang tertentu yang pandai bercocok tanam. Perasangka itu ditanamkan di pikirannya. Dikembangkan. Mulai muncul fitnah. Mulai muncul hal-hal yang sadis. Dari ungkapan-ungkapan yang sadis dan yang lain-lain. Mulai muncul perkataan-perkataan yang jahat di bibirnya. Kepada sesamanya. Dan perkataan-perkataan itu tidak layaknya kita ucapkan sebagai seorang anak Tuhan. Yang mengaku dirinya dekat sama Tuhan. Saya punya pengalaman pribadi yang mungkin berbeda dengan Anda. Mungkin Anda bisa menemukan Tuhan ketika, mohon maaf, pergi ke Bunaken. Berenang di dalamnya. Menemukan Tuhan. Anda mungkin bisa menemukan Tuhan ketika Anda makan es krim terlesat di dunia. Oh anugerahmu besar. Itu Anda. Setiap orang berbeda-beda. Tapi saya tidak menemukannya. Saya punya nasar yang harus saya bayar. Dan saya bergumul untuk itu. Ketika anak saya, Kesia, berkata. Pak, Tandi Borobudur itu di mana? Di Dukten. Teman-temanku sudah pernah ke sana. Maksudnya? Seperti itu. Maksudnya apa? Saya kan harus perjelas. Itu pemberitahuan atau pengen. Seperti itu. Saya bilang gitu ya. Jawa Tengah, nak. Di Dukta. Seperti itu. Oh iya. Soalnya Keja Jawa Timur aja jarang. Apalagi Jawa Tengah. Ini apa sih? Permintaan, pertanyaan atau apa? Seperti itu. Ternyata, anak-anak ini cerita. Saya pernah diajak mama saya ke Singapur. Pernah diajak mama saya ke Tena. Tena diajak papa saya jalan-jalan kemana? Seperti itu. Saya tanya sama dia. Kenapa diajak jalan-jalan ke sana? Papanya sakit. Duku gitu ya. Berarti kamu kepingin papamu sakit enggak? Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan. Anak-anak kecil berbeda. Dia membanggakan. Sudah pernah pergi ke Singapur. Ke Perancis. Dan yang lain-lain. Papamu pernah kemana? Pernah kemana-mana. Seperti itu. Teman-teman. Saya cuma bilang sama Keja. Kamu bangga enggak punya papamu yang enggak pernah kemana-mana. Gitu ya. Seperti itu. Tetapi malamnya saya berpikir sama Tuhan. Oke lah Tuhan. Refreshing penting. Saya akan setiakan waktunya. Tetapi soal nasa. Saya tetap pegang nasa. Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa berbahagia? Sementara gereja-Mu bocor. Bagaimana mungkin Tuhan saya sebagai gembala. Bisa melakukan hal-hal untuk kesenangan saya. Sedangkan rumah ini sangat membutuhkannya. Sedangkan jemaat yang dikasih Tuhan. Persembahan yang sungguh di hadapan Tuhan itu manis di hadapan Tuhan. Saya tidak mau menjadi seperti orang kaya. Saya sudah melakukan semua perintah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkata, Daniel, juallah segala milikmu dan ikutlah aku. Dan itu saya sudah mulai berubah. Hati saya mulai berubah. Kalau dulu kuliah Tuhan bilang seperti itu akan mudah bagi saya. Saya tidak punya apa-apa. Tabungan saya berapa jati. Itu pun dihutang dengan utang lebih besar. Seperti utang. Tapi teman-teman, ketika saya diberkati Tuhan. Saya memiliki banyak aset. Dan Tuhan berkata, Daniel, juallah segala milikmu dan ikutlah aku. Apa respon saya? Sedang berpikir ketika Tuhan itu betul-betul berkata seperti itu pada saya. Apa respon saya? Apa semudah dulu? Yes Lord, ini aku. Utuslah aku. Atau saya mulai takut untuk miskin kembali. Saya mulai takut untuk sengsara kembali. Saya mulai takut dan berkeringat dingin. Jangan-jangan saya tidak bisa makan enak lagi. Teman-teman yang dikasih Tuhan oleh karena itu. Tuhan berkata, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk di dalam kerajaan. Orang yang menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya. Orang yang menjadikan uang sebagai segala-galanya di dalam target hidupnya. Alangkah sukarnya masuk di dalam kerajaan Allah. Dan ketika saya belajar kembali, Lobang Jarum. Ada dua blok yang berkata. Lobang Jarum itu adalah sebuah tempat di kota Yerusalem. Yaitu sebuah gerbang. Sehingga orang yang berjalan. Ontah yang berjalan di dalamnya. Itu harus menunduk dan sukar sekali masuknya. Tetapi ketika saya belajar lagi. Ada yang berkata. Lobang Jarum itu betul-betul lobang jarum. Dan ketika saya belajar lagi. Lobang jarum adalah memang lobang jarum dalam arti yang sebenar-benar. Ketika hidupmu mulai meningkat. Ketika hidupmu mulai diberkati. Maka hatimu sama di hadapan Tuhan. Tunya Tuhan yang bisa memeriksa hati kita. Tujuan hidup tidak akan pernah bisa kita temukan. Sebelum engkau menerima kebenaran Tuhan di dalam hidup kamu. Bagaimana kita bisa meninggalkan tujuan hidup kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran tujuan hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu. Saya menempatkan poin pertama bukan meninggalkan. Tetapi menerima terlebih dahulu kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua. Baru kita meninggalkan tujuan hidup kita yang lama. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Orang memandang itu hanya dengan versi bumi. Versi bumi itu kayak gini loh. Kalau ada orang yang diberkati. Sungguh orang itu berbahagia. Kalau orang itu punya rumah mewah. Sungguh orang itu berbahagia. Kalau ada penginjil di sebuah desa. Menyerahkan hidupnya total dengan Tuhan. Menikah dengan Tuhan. Tidak menikah dengan orang-orang yang di muka bumi ini. Kita memandangnya dengan prihatin. Prihatin saya. Tetapi. Ada seorang penginjil. Saya lupa-lupa ingat di sebuah desa. Dan dia tidak menikah dengan orang-orang di bumi. Tapi dia menikah dalam mimpinya bersama dengan Tuhan. Saya melihat orang itu. Dan dia menyatakan jauh lebih berbahagia dari semua apapun yang ada di muka bumi ini. Manusia yang melihat rupa. Tetapi Tuhan tidak melihat rupa. Manusia membandingkan kebahagiaan berdasarkan uang. Kesuksesan. Tetapi Tuhan melihat kebahagiaan diri di dalam manusia. Yaitu ketika mereka menemukan panggilannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu. Langkah yang ketiga di dalam tujuan hidup yang pertama yaitu menemukan kebenaran Tuhan. Kebenaran kerajaan Tuhan dan seluruh kebenarannya. Ingat. Orang kaya ini tidak menemukan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu dia pulang dengan sedihnya. Langkah yang kedua. Kita meninggalkan tujuan hidup kita yang untuk yang tanah ini. Dan yang ketiga. Kita mengerjakan panggilan hidup di hadapan Tuhan. Panggilan hidup harusnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau hidupmu. Tujuan hidupmu sekarang. Tidak mendatangkan kemuliaan untuk nama Tuhan. Lalu untuk apa? Tuhan kita kelihatannya egois. Kelihatannya dalam tanda kutip. Segala sesuatu diciptakan hanya untuk kemuliaanku. Kata Tuhan. Tidak lebih dan tidak bukan. Segala sesuatu diciptakan itu ketenanganku. Kelihatannya egois. Tuhan tahu. Kesenangan-kesenangan kita dan kematian yang dikasih Tuhan. Kebahagiaan kita sejati itu. Kalau kita mengenali panggilan kita di hadapan Tuhan. hari-hari ini banyak teman-teman bisnis depresi. Mereka berkata. Mereka berkata. Pak jualan apa lagi? Pajak impor mahal. Saya tidak bisa datangin barang-barang semuanya. Ekonomi sukar. Saya selalu berkata. Saya selalu berkata. Ika badai datang. Saatnya engkau untuk tenang di dalam Tuhan. Tenang di dalam Tuhan artinya apa? Menantikan kerinduan dan kehendak Tuhan di dalam hidupmu untuk selanjutnya. Tangga selanjutnya. Kamu tidak bisa melakukan apapun. Teman saya kebingungan. Dia pergi ke China. Dia mencari jalan supaya bisa mengimpor. Tidak-tidak. Pajaknya memang mahal. Lalu dia datang ke sini. Dia berusaha. Dia berusaha. Saya juga berkata sobat. Tenang. Tenang di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tenang. Kita memberikan kesempatan iblis. Untuk memberikan panah-panah ide-ide yang berasal dari dia. Dan kita melakukan banyak kesalahan nantinya. Contoh. Saat kita tidak tenang. Kita sudah nyaman dengan kekayaan kita. Bagaimana menggonsang. Lalu apa yang terjadi? Iblis memberikan panah-panah pikiran. Di bola aja, weh. Tes nanti kamu. Oh, usaha itu. Pijat plus, plus, plus. Gitu ya. Oh, usaha itu. Karaokean. Tapi dress code-nya harus mini semua. Pasti laku. Oh, ketika kita berontak. Ketika kita tidak tenang di dalam Tuhan. Saat badai itu datang. Kita menciptakan begitu banyak perkuatan yang jahat. Dikasih oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Kok tidak seperti orang kaya ini. Ketika dipanggil di dalam Tuhan. Mungkin kau adalah orang yang pendosa. Tidak seperti orang kaya ini. Tidak dosa sama sekali. Jangan berjina. Jangan membunuh semuanya. Dia tidak pernah. Kalian adalah pencina, pembunuh, pemberontak, pencabu, dan yang lain-lain. Tapi bila Tuhan memanggilmu. Jangan keraskan hatimu. Datang kepada Tuhan. Letakkan semua dosa-dosamu. Kau akan mengalami proses pengudusan kepada pengudusan. Seorang wanita Samaria. Yang dosa. Tidak layak. Dia bisa mengeluarkan khutbah yang terbaik. Bahwa aku tidak layak. Tapi seekor anjing berhak menerima remah-reman daripada Tuhannya. Tuhan bisa pakai wanita Samaria. Dan Tuhan bisa pakai engkau. Pendosa. Aku penzina. Berkali-kali aku jatuh dengan pacarku. Tuhan bisa pakai engkau. Tuhan bisa pakai engkau. Syaratnya mudah. Ikan hatimu kepada dia. Ijinkan dia membentuk engkau. Menghiduskan engkau. Dan izinkan dia. Membentuk hidupmu. Seturut dengan apa yang ia mau. Gereja. Yang tidak percaya dengan mujizat. Adalah gereja. Yang tidak percaya dengan kebenaran diri. Gereja yang percaya dengan mujizat. Tetapi jemaatnya tidak pernah mengalami mujizat. Adalah gereja yang mati di atas firman-firman Tuhan yang hidup. Gereja yang percaya dengan mujizat. Gereja yang percaya dengan mujizat. Harus berbanding lurus dengan gereja yang mengalami mujizat. Mimpi dari Tuhan itu tidak terlalu terasa tanpa hambatan. Mimpi dari Tuhan itu adalah mimpi yang paling menyenangkan sedunia. Yang melatih iman kamu dengan picitan-picitan syatsu Jepang. Jodohku tak datang-datang. Aduh sakit. Aku belum bisa subscribe. Aduh sakit. Benarkah ini dari Tuhan? Kita mulai menanyakan kuasa Tuhan. Manusiawi. Tetapi ingatlah. Tuhan melatih kita. Tuhan tidak meninabubukkan kita. Tuhan melatih kita menjadi seorang pahlawan. Tuhan tidak melatih kita menjadi seorang yang cemen. Saat badai datang di dalam hidupmu. Jangan bilang Tuhan kenapa. Ketika satu keluarga hampir sakit semua. Satu bulan. Saya opnam dan seharusnya saya juga harus opnam. Tapi tidak lucu opnam bersama. Saya punya insurans. Saya bisa memanfaatkan fasilitas insurans. Tapi tak ada-adanya asuransi lebih enak tinggal di rumah sendiri. Daripada tinggal di rumah sakit. Tidak cepat yang dikasih Tuhan. Pengalaman saya. Orang-orang yang punya pengalaman berbeda. Dia merasakan kasih penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Ketika mereka sedang berjalan-jalan. Tidak berlibur. Tuhan kita unis. Satu orang dengan satu orang itu berbeda. Tetapi saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Bahwa jujur. Ketika korban itu diberikan. Ketika saya mulai membayar harganya sampai daging saya ini menjerit. Tuhan saya tertawa. Tertawanya enggak ngejek loh. Tertawanya itu suka cita. Dan kalau engkau bisa melihat cita-citanya Tuhan. Mendengarkan tertawanya Tuhan. Seperti engkau kepingin pendengarnya lagi dan lagi. Apakah hidup kita sudah mendatangkan suka cita bagi nama Tuhan. Atau kita berkutat di dalam masalah yang tidak berusung. Penghasilan, pendapatan, pertemanan, pasar dan yang lain-lain. Tanta kita menghasilkan kemuliaan. Di nama Tuhan. Ada seorang pengincil berkata. Untuk anak-anak zaman now. Jangan pernah dikasih yang keras-keras. Dikasih yang lembut-lembut saja. Firmannya dimodifikasi. Firman Tuhan yang dimodifikasi. Saya khawatir jadinya bukan firman Tuhan. Firman Tuhan memang berkata. Untuk memasuki pintu surga itu sesak. Kemuran Tuhan yang memungkinkan orang-orang itu masuk di dalam kerajaan surga. Kemuran Tuhan. Lalu berbanding lurus dengan respon hati kita. Sudahkah Anda menerimanya? Ada sebuah lagu dari Herlin. Bagus banget. Versi Mandarin. Dituliskan kayak gini. Tuhan itu ngasih. Nggak sih ya buat kita. Dia bagikan kepada semuanya. Itu berbicara lagu tentang keselamatan. Dia bagikan gratis. Tapi ada sebuah pertanyaan di lagu itu. Jika Anda tidak mau menerimanya. Atau tidak mau membukanya. Lagu. Tuhan sudah memberikan kemurahannya pada kita semua. Apa responmu sekarang? Masuk di dalam kerajaan surga. Nggak mesti kamu jadi penginjil, pengkotba. Nggak. Di marketplace pun bisa menyatangkan cuka-cuka. Tapi konsisten loh ya. Kamu menceritakan injil di marketplace. Jangan engkau membungkus marketplace itu sebagai sesuatu yang rohani. Tapi engkau tidak menyaksikan Tuhanmu. Marketplace adalah sungguh lagu yang luar biasa untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Apabila firman Tuhan betul-betul diberitakan di marketplace tersebut. Jadi taksi. Jangan engkau banyak jiwa. Ketika hidupmu tidak diangkat oleh Tuhan. Apakah engkau lupa dengan kebaikannya? Apakah engkau lupa dengan kasih setiapmu? Pelajaran orang Israel. Saat orang Israel diberkati dan gembira. Mereka lupa sama Tuhannya. Kita bukan orang-orang Israel zaman dahulu. Kita orang-orang Israel perjanjian baru. Amin. Dalam ladang Tuhan. Tuhan yang begitu besar. Saya memandang Tuhan. Tuhan. Tuhan pendidikan. Voice-voice yang ada di gereja ini. Biarkan kami bisa menceritakan kemuliaanmu. Beberapa orang pernah datang kepada kami. Yang berkata. Saya tahu dari banyak orang. Sekolah ini sosial. Tidak tertuju kepada duit. Lebih banyak yang berkata kemudian. Saya teman lah ya. Ketika hati saya baik. Lagi lembut di hadapan Tuhan. Dia itu cuma ngasih apa sih? Dia cuma ngasih souvenir sesuatu. Tapi itu bermakna sekali di hati saya. Tapi kalau respon hati kita mulai ke dagingan. Kamu dikasih emas pun. Akan menganggapnya itu menjadi barang jil bagi kamu. Mengerti maksudnya? Respon hatimu penting untuk menerima kebenaran Tuhan. Teman-teman. Saat ekonomi sedang buruk. Tuhan tetap ada di perekonomian yang sedang buruk. Cari Tuhan. Bukan cari penyakit. Cari Tuhan. Bukan cari jalan keluar. Menurut versi orang dunia. Tenang tinggal di dalam Tuhan. Tenang tinggal di dalam Tuhan. Dan lakukan sebuah tindakan-tindakan simpel. Minta hikmat daripada Tuhan. Barang siapa kekurangan hikmat. Bendahlah yang meminta hikmat. Kata Firman Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Dan sopasti Tuhan akan. Kuatkan kita dalam masa-masa sulit kita. Sudahkah tujuan hidupmu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Sudahkah ketika kamu melayani? Ada satu pernyataan orang tua yang berkata seperti ini. Syukur ya tempat ini buka anak kebutuhan khusus. Nangis dia walaupun dia gak jadi masuk. Dia nangis. Dia cerita. Apa? Di saat sekolah lain dia gak mau menerima. Sekolah ini mau menerima. Dan saya begitu bersyukur karena itu. Tidak semangat yang dikasih Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Dan tujuan hidupmu apakah mendatangkan pengudusan bagi dirimu? Pengudusan adalah kekudusan. Tujuan hidup dari Tuhan harusnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mendatangkan kekudusan. Artinya kayak gini. Hidupmu itu masuk dalam pengudusan kepada pengudusan. Jagingmu tambah lama tambah mati. Dan hidupmu total buat Tuhan. Betapa indahnya teman-teman. Kalau hidup kita ini dikuduskan oleh Tuhan. Saya punya area-area yang belum pulih di hadapan Tuhan. Saya mau serahkan di hadapan Tuhan. Untuk dikuduskan selalu. Sampai waktunya tiba nanti. Saya kedapatan tidak bersasat. Tidak bersalah di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Kalau engkau dalam proses pengudusan. Iblis selalu berkata. Panahnya berkata. Masih buat dosa. Kak Layak. Tinggalkan gelanggang. Masih berkuasapul. Kak Layak. Tinggalkan gelanggang. Masih suka ngomong kotor. Kak Layak. Tinggalkan gelanggang. Pengudusan Tuhan. Lihat Israel. Israel loh. Kawin campur. Kawin tidak benar. Bercina. Menyembah berhala. Dari proses pengudusan Tuhan. Belum selesai. Di dalam orang Israel. Dan tangan Tuhan. Tetap menopang orang Israel. Sampai akhirnya masuk. Di dalam tanah perjantian. Tetapi jikalau engkau. Melihat kemuliaan nama Tuhan. Engkau tidak akan tahan. Jikalau berbuat dosa. Engkau akan memandang kemuliaannya. Dan engkau tidak akan mungkin. Bisa tahan. Tinggal di dalam dosa-dosamu. Berikan hidupmu untuk pengudusan bagi nama Tuhan. Jangan biarkan waktu-waktumu itu berlalu. Ini waktu itu begitu cepat. Growing to fun. Begitu cepat. Anak saya yang kecil. Tadinya gak bisa ngomong. Bisa ngomong. Sekarang bisa nyanyi. Di atas hari baby shark. Waktu begitu cepat sekali. Tanpa kita sadari. Ada begitu banyak momentum-momentum. Yang seharusnya kita bisa lakukan untuk Tuhan. Tapi terlewati begitu saja. Siapa yang pernah berbuat banyak kejahatan saya. Suka nipu saya. Engkau berdiri di panggung. Karena Tuhan. Tuhan memanggil saya. Kalau Tuhan memanggil saya. Tuhan akan memperlengkapi saya. Kalau Tuhan akan memperlengkapi saya. Sikarunianya akan menjaga saya. Dalam pengudusan kepada pengudusan. Itu yang dikasih Tuhan. Masih masuk lagang Tuhan. Itu harus biasa. Tuhan. Kita membangun SMA baru. Puji Tuhan kita akan buka di kota Malang. Puji Tuhan kita akan buka di kota Kediri. Puji Tuhan kita akan buka di kota Bali. Tapi saya berdoa. Kirimkan pekerjanya Tuhan. Kirimkan pekerjanya. Sempat berdoa. Satu nasar saya. Tuhan orang yang memberikan hidupnya untuk engkau. Tuhan pelihara loh ya. Pokoknya Tuhan pelihara. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Tuhan pelihara. Siapabila. Ketika engkau kerja di ladang Tuhan. Tuhan tidak akan memelihara engkau. Awal kita adalah awal sumber segala hikmat. Yang memenuhi kebutuhan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi jangan pernah takut melangkah di ladang Tuhan. Karena di ladang Tuhan. Sungguh. Ada kemuliaan-kemuliaan yang akan mengikuti hidupnya. Sampai akhir hidupnya. Dan orang-orang yang melayani Tuhan di marketplace. Jangan kejar prestasi doang. Kejar kemuliaan Tuhan. Kejar kemudusan. Kejar yang lain. Kejar panggilan Tuhan. Kejar. Supaya mereka bisa mengenal kasih Tuhan. Pernah mimpimu dibelokkan sama Tuhan. Yang tadinya mulia. Yang tadinya luar biasa. Mulai dibelokkan oleh setan. Tuhan yang dikasih Tuhan. Siapa yang mau melayani Tuhan? Siapa yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan? Siapa yang jatuh cinta sama Yesus? Angkat tangan. Kamu akan diprofes. Dibujukkan. Dan kamu akan memasuki sebuah dimensi suka cinta yang kamu tidak pernah bayangkan sebelumnya. Kusumu akan mundur. Waktu engkau berseru kepada Tuhan. Jika engkau ikut Tuhan. Wargamu akan dilayakkan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Dan dimenangkan oleh Tuhan. Ketika engkau ikut Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab semua atas kehidupan kamu. Dan percayalah. Hidup yang terbaik adalah seperti Maria. Jika Marta mengomel. Maria. Kerjaanmu dodoto. Dan dengarkan suara Tuhanmu. Tuhan berkata. Marta, Marta. Engkau mengibukan dan menguatirkan diri dengan berbagai macam persoalan. Tetapi Maria sudah tahu yang terbaik. Dan mendapat bahagian yang tidak akan disabun daripadanya. Teman yang dikasih Tuhan. Jangan malu-malu. Kocang buat dosa. Kocang masalah. Temui kembali lari kamu. Dan berkata. Doakan saya. Saya mau melayani kembali. Saya mau mengasihi kembali. Saya tahu saya salah. Lari bukan bermasalahan. Saya akan bereskan di hadapan Tuhan. Bahwa hidup saya adalah untuk kemuliaan namanya. Bahwa hidup saya untuk mendatangkan sukacita baginya. Ketika engkau tidak beres dengan permasalahan pacaran kamu. Datang kepada Tuhan. Datang kembali lari kamu. Doakan saya. Supaya pacaran saya kudus. Supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Supaya lewat pacaran ini. Aku bisa memuliakan nama Tuhan. Datang kembali lari kamu. Kalau kembali lari kamu bermasalah. Datang ke kembali area. Kembala area masalah. Datang pada saya. Kalau saya bermasalah. Saya datang sama Tuhan. Dan saya betul-betul mau dibenarkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Anda tidak akan. Satu orang di tempat ini adalah. Tidak akan pernah bisa. Menolak ada panah-panah dosa. Tapi Anda bisa melawan dosa tersebut. Dan mengharkik iblis untuk keluar. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Jangan biarkan. Dan pikiran saya menghambat saya untuk menerima kebenaranmu. Dan cepat melangkah. Waktu tidak berjalan dengan lambat. Waktu ini hari-hari ini datang dengan begitu cepat. Ambil keputusan dengan cepat. Sebelum semuanya terlambat. Dan tidak berarti lagi. Selagi engkau masih punya tenaga muda. Persembahkan di hadapan Tuhan. Seperti Daud mempersembahkan tenaganya di hadapan Tuhan. Tujuh. Ada orang yang menemukan Yesus pada waktu umur 60, 70, 80 tahun. Mereka menangis. Orang-orang di bekerja bawa tanah-tanah dan mereka tak seperti ini. Kalau Tuhan kasih kesempatan saya muda lagi. Saya akan lakukan semuanya. Untuk kemuliaan sama Tuhan. Tapi kalau engkau melihat mereka yang menemukan Yesus. Mereka sudah tua. Dan mereka menari buat Tuhan. Mereka melompat buat Tuhan. Tuhan sudah mencari pasukannya. Pasukan yang punya integritas di hadapan dia. Pasukan yang berani mati di hadapan dia. Pasukan yang berani berkata tidak terhadap panggilan-panggilan dunia. Pasukan yang berani berkata iya kepada panggilan-panggilan Tuhan. Panggilan-panggilan syorgawi. Pasukan yang mau berkata ini hidupku bagai hidupku. Engkau tahu kebahagiaan untuk aku. Karena engkau pengetahku. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari pasukan itu. Dan pasukan-pasukan itu akan dipersiapkan Tuhan. Untuk memasuki masa-masa akhir. Jangan biarkan hidupmu dipenuhi dengan kemunapikan. Kekotoran suk. Dengan sebuah sukacita palsu yang datangnya dari dunia. Jangan biarkan hidupmu dimasuki oleh pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran yang tidak benar. Pikiran-pikiran sakit hati. Kepahitan. Segala sesuatu yang tidak membangun. Kau tahu keluar di dalam hidupmu. Percaya. Tuhan akan menjaga langkah-langkah kita. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama pemain musik maju ke depan. Hari-hari ini Tuhan memperdengarkan suaranya buat kita. Tidak tahu respon kita bagaimana. Kita serahkan sama Tuhan. Hidup cuma sementara. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Biarkan Tuhan memberikan kita hati yang meresmon. Kita mau menyanyikan sebuah lagu ini. Ada kasih yang terus berjumat. Gereja bermisi. Saya rindu. Ada panggilan-panggilan. Kau akan berubah. Kau akan mengubah kota. Kau akan mengubah wajah desa. Engkau akan mengubah wajah keluarga kamu. Dan engkau akan mengubah wajah gereja Tuhan. Mari kita dengarkan suara Tuhan hari ini. Tuhan memanggil suaramu. Tuhan tahu keterikatanmu. Dia tahu perkumulanmu. Dia tahu dorongan-dorongan seksual jasmanimu. Kau yang begitu masih banyak muda. Tuhan tahu semuanya itu. Tapi mau gak kamu suarain sama Tuhan? Aku mau Tuhan dipermalukan gagingku. Supaya rohku keluar. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar. Kalau Anda melihat suka cita dari Tuhan. Saya merindukan tertawa Tuhan yang terbahak-bahak. Ada kasih yang terus berkumandang. Tidak pernah. Tidak pernah. Ada suara yang memanggil hatimu. Ada suara jorong berani maju. Roh kudus. Roh kudus. Roh kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem. Kesulitan bertemu dekat. Kudus. 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 Sekali lagi. Ku bawa amanat Kristus. Ku bawa amanat Kristus. Bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan. Tak akan berputus asa. Ku bawa pisi terus maju. Untuk lihat kerja bertumbuh Kabalkan ninjil Keseluruh belosong Sekali lagi ku bawa amanat kristus Bawa amanat kristus Satukan kerja yang lesu Meski banyak hambatan Tak akan berputus asa Ku bawa visi terus maju Untuk lihat kerja bertumbuh Kabalkan ninjil Keseluruh belosong Sekali lagi Ku bawa amanat kristus Bangunkan kerja yang lesu Meski banyak hambatan Tak akan berputus asa Ku bawa visi terus maju Untuk lihat kerja bertumbuh Kabarkan ninjil Keseluruh belosong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!